Hai nah masih betalah kamu sama aku ya Alhamdulillah ini soalnya ada berita selanjutnya nih banyak akan bacokan nih kita tengok dulu ya ini berita selanjutnya ada dari Bangko nih dari Bangko isinya mobil tangki Pertamina nabrak SPBU di depan sungai Misang kejadiannya ini kejadian di Bangko nih dulur-dulur pengen nengok kelanjutannya nah kita pantau bayo langsung bersama oke bagi kelas wasano kebakaran yang terjadi di depan SPBU sungai Misang api bakobar cukup besar setelah mobil tangki Pertamina menabrak kios yang menjual bahan bakar minyak api dengan cepat melahap lima kios dan mobil tangki Pertamina berdasarkan informasi yang didapat dari lapangan kejadian dan ikut terjadi setelah mobil tangki tersebut menurunkan muatannya di SPBU namun tiba-tiba mobil tersebut meluncur deras saat sopir tengah membuka bakar SPBU mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan langsung menabrak kios yang ada di depannya dan menyeberapkan terjadi ledakan dan disusul kebakaran besar saat ikut kasus tersebut sudah ditangani pihak Polres Merangi untuk korban jiwa tidak ada namun dua orang orang pembunuh kios tersebut mengalami luka bakar yang cukup parah tadi larikan ke rumah sakit merangin medical center sedangkan sopir tangki sudah diamankan pihak kepolisian guna memintai keterangan Riko Saputra Cek TV Ngabari Terima kasih telah menonton!